Pemirsa, harga bensin di Amerika terus melonjak, padahal bahan bakar adalah salah satu hal terpenting bagi warga Amerika di samping pangan dan papan. Data pemerintah menunjukkan harga BBM telah mencapai tingkat tertinggi sejak 2008, dan tren kenaikan ini mungkin saja akan berlanjut hingga pertengahan tahun nanti. Mengisi bensin di Amerika kini butuh biaya yang lebih tinggi. Harga bensin melonjak 11 sen atau sekitar 1.000 rupiah dalam sepekan. Harga rata-rata bensin mencapai 3 dolar 79 sen per galon atau sekitar 9.000 rupiah per liter. Tahun lalu cuma 6.800 rupiah per liter. Ini harga tertinggi sejak 2008. Data pemerintah menunjukkan harga bensin termahal ada di wilayah timur laut, di tengah dan di California. Bahkan di Bakersfield ada SPBU yang menjual dengan harga Rp11.600 rupiah per liter. Harga tetap melonjak meski warga lebih sedikit mengendarai mobil. Warga juga sudah mulai mengubah kebiasaan mereka. Menurut ekonom, sebenarnya tidak ada kelangkaan BBM. Harga naik karena lemahnya dolar, gejolak di timur tengah, dan ulah spekulan yang menaikkan harga untuk meraup keuntungan pada pasokan BBM. Analis memperkirakan keadaan bisa lebih buruk karena harga BBM pada saat musim panas biasanya naik sekitar 5 persen. Jadi mungkin saja harga bensin di Amerika bisa mencapai 5 dolar per galon atau sekitar Rp12.000 rupiah per liter pada pertengahan tahun nanti. Dari Washington, saya Helm Yohanes dan tim VOA.